Kitab Masmur, Pasal 147 Nyanyian puji-pujian atas kekuasaan dan kemurahan Tuhan Haleluya, ya, pujilah Tuhan, alangkah baiknya apabila kita menyanyikan puji-pujian bagi Dia. Memuji Tuhan sangat menyenangkan dan memang patut kita lakukan. Ia membangun kembali Yerusalem dan membawa pulang orang Israel dari pembuangan. Ia menyembuhkan yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menghitung bintang-bintang dan menyebutkan masing-masing menurut namanya. Betapa besarnya dia, kekuasaannya mutlak dan pengertiannya tidak terbatas. Tuhan mendukung orang yang rendah hati tetapi mengembalikan orang jahat kepada debu. Nyanyikanlah pernyataan syukurmu kepadanya. Nyanyikanlah puji-pujian baginya dengan iringan kecapi. Ia menutupi langit dengan awan, menurunkan hujan dan menumbuhkan rumput yang subur di lereng-lereng gunung. Ia memberi makan binatang-binatang liar dan anak-anak burung gagak berseru kepadanya minta makan. Kecepatan seekor kuda tidak berarti baginya. Betapa kecilnya kekuatan manusia dalam pandangannya. Tetapi ia senang sekali kepada orang yang menghormati dia. Orang yang mengharapkan kasih dan kebaikan hatinya. Pujilah dia, Hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, Hai Sion. Karena ia telah menguatkan pintu-pintu gerbangmu terhadap semua musuh dan telah memberkati anak-anakmu. Ia membawa damai kepada segenap bangsamu dan mengisi lumbung-lumbungmu dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintah-perintahnya kepada dunia betapa cepatnya firman Allah berlari. Ia menurunkan salju yang putih bersih, mendatangkan embun beku ke atas tanah, dan melemparkan hujan es ke atas bumi. Siapakah yang tahan menghadapi kedinginan yang dibuatnya? Tetapi kemudian ia mendatangkan cuaca yang lebih hangat dan bertiuplah angin musim semi sehingga semua es di sungai pun mencairlah. Kepada Israel, ia telah menyatakan hukum-hukumnya dan tata cara ibadat. Ini belum pernah dilakukannya terhadap bangsa lain yang belum mengetahui perintah-perintahnya. Haleluya. Ya, pujilah Tuhan.